Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat islam dan nikmat jasmani Alhamdulillah hari ini teman-teman di rumah dapat berjumpa kembali dengan Ustazah Dillah dalam pembelajaran IPA Nah teman-teman sebelum kita belajar kita akan berdoa terlebih dahulu Sudah siap untuk berdoa? Ah Ustazah mendengarnya teman-teman belum semangat Coba teman-teman di rumah menjawab pertanyaan dari Ustazah dengan semangat Sudah siap? Teman-teman bagaimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah Masya Allah teman-teman semangat sekali di rumah Semoga teman-teman dapat bersemangat dalam kegiatan pembelajaran kita selama kegiatan pembelajaran secara daring ini Yuk kita sama-sama berdoa agar Allah memberikan, memudahkan kita dalam menuntut ilmu hari ini Sudah siap? Oke, Ustazah pimpin dari sini dan teman-teman boleh mengangkat tangan ya Dan berdoa bersama dengan Ustazah Sudah siap? Satu, dua, tiga Sikap berdoa tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan Doa sebelum belajar A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Allah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Oke teman-teman kita lanjutkan dengan kegiatan kita selanjutnya Sebelum Ustazah menginformasikan materi kita hari ini Ustazah izin mengingatkan kembali kepada teman-teman yaitu aturan pembelajaran di IPA Yang pertama teman-teman pastikan fokus menonton video pembelajaran hingga tuntas Yang kedua pastikan teman-teman bekerja tuntas Yang ketiga pastikan teman-teman bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan Yang keempat pastikan melaporkan pekerjaan yang telah dituntaskan Baik kepada ayah atau bundamu Dan teman-teman dapat melaporkan kegiatan teman-teman pekerjaan teman-teman ke dalam classroom Lalu yang kelima pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyek Kepada Ustazah boleh melalui classroom atau saat kegiatan Google Meet bersama-sama dengan temanmu Kita lanjutkan Nah hari ini yaitu tema kita Tema 3 Tentang tokoh dan penemuan Kira-kira menurut teman-teman banyak tidak ya tokoh dan penemu dalam Islam Nah disini Ustazah sudah menuliskan dalam slide kita yaitu tentang lagu tema kita Pada subtema 1 ini tentang penemu yang mengubah dunia Sudah siap? Nah disini judul lagunya itu penemu yang mengubah dunia menggunakan nada naik-naik ke puncak gunung Teman-teman sudah siap untuk menyanyikan bersama dengan Ustazah Alhamdulillah teman-teman sudah siap di rumah Oke kita akan bernyanyi bersama lagu tema kita pada hari ini Ustazah pertama yang akan mencontohkan lalu teman-teman di rumah mengikuti ya Sudah siap? Satu, dua, tiga Mari kawan kita mengenal tujuh ilmuwan Islam Semuanya berperan penting untuk dunia ini Ibnu Sinah serta Al-Kindi Lalu Al-Hawarizmi Al-Zahrawi Abbas bin Firnas Bagaimana? Mudah bukan lagu tema kita pada hari ini? Oke teman-teman, boleh teman-teman mengulanginya di rumah? Coba Ustazah ingin mendengarkan teman-teman menyanyikan lagu tema kita Ustazah hitung satu sampai tiga ya Sudah siap? Satu, dua, tiga Masya Allah Suaranya indah sekali teman-teman yang sudah menyanyikan lagu tema kita di rumah Beri tepuk tangan teman-teman Oke teman-teman Tadi Ustazah menyebutkan ada beberapa penemu yang dapat mengubah dunia dalam Islam Yang pertama ada Ibnu Sinah Ada yang tahu tentang Ibnu Sinah Jadi Ibnu Sinah itu adalah penemu tentang bedah medis Mulai dari penemuan jarum suntik Lalu ada porset jarum bedah hingga pisau bedah teman-teman Jadi sebelumnya, sebelum ada kedokteran seperti sekarang Ternyata dalam Islam itu sudah ditemukan bagaimana caranya untuk dalam proses operasi Ternyata membutuhkan alat-alat seperti itu Nah tidak hanya terkenal di bidang kedokteran Juga berjasa dalam bidang kosmetik Lalu ada Abbas bin Furnas Abbas bin Furnas juga dikenal sebagai seorang polimatik Andalusia Seorang penemu, fisikiawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia dan penyair berbahasa Arab Sering dikatakan keturunan dari Berber Ia lahir di Izenrein Onda Al Andalus Dan sekarang yaitu di daerah disebut dengan Ronda Yaitu daerah Spanyol Tinggal di kekhalifahan Cordoba Dan dikenal karena berupaya melakukan penerbangan Dan banyak lagi teman-teman Tadi teman-teman boleh mencari ilmuwan-ilmuwan Islam Dan teman-teman cari kisahnya seperti apa ya Oke kita lanjutkan teman-teman Hari ini di pembelajaran IPA Kita akan belajar tentang komponen listrik dan fungsinya bersama Ustazah Sudah siap? Teman-teman sebelum kita belajar Teman-teman boleh menyiapkan terlebih dahulu Buku catatan IPA Alat tulismu dan botol minum Sambil mendengarkan dan melihat informasi yang Ustazah jelaskan Dalam video pembelajaran kita hari ini Sebelum teman-teman melihat dan mengamati komponen-komponen listrik Ustazah izin menginformasikan yaitu tentang listrik Listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom Pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari Teman-teman boleh lihat lingkungan sekitar di dalam rumahmu Apakah banyak sekali benda-benda yang digunakan menggunakan listrik? Nah ternyata energi listrik itu banyak sekali fungsinya ya teman-teman Nah energi listrik ini dimanfaatkan untuk menggerakkan alat-alat elektronik Seperti komputer, handphone yang sekarang teman-teman gunakan juga membutuhkan energi listrik teman-teman Yaitu berfungsi untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan dari manusia Secara umum listrik diartikan sebagai suatu daya yang muncul karena adanya suatu gesekan Atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia Komponen rangkaian listrik Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu Terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian listrik Komponen-komponen penyusun rangkaian listrik ini dapat dibedakan menjadi 4 macam Yang pertama yaitu komponen penyedia energi listrik Yang kedua komponen pengguna energi listrik Yang ketiga yaitu komponen penyalur energi listrik Yang keempat yaitu komponen saklar Pertama kita akan mempelajari tentang komponen penyedia energi listrik Nah komponen penyedia energi listrik ini ada beberapa macam Yang pertama kita akan mempelajari tentang baterai teman-teman Jadi baterai ini salah satu penyedia energi listrik Baterai memiliki bagian-bagian teman-teman Di sini ada batang karbon namanya Batang karbon itu yang berfungsi sebagai kutub positif Nah di sini ini disebut dengan batang karbon Lalu ada selubung baterai yang terbuat dari seng sekaligus berfungsi sebagai kutub negatif Yang di bawahnya teman-teman kan di situ ada lapisan seng Nah seperti ini Lalu ada campuran serbu karbon dan mangan dioksida yang berfungsi sebagai elektrolit Lalu ada penyekat atau isolator Lalu selanjutnya ada lempengan logam kuning Yang kedua yaitu ada aki atau disebut dengan akumulator Atau baterai basah terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal feroksida Yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat Di dalam akumulator logam timbal dan timbal feroksida bereaksi dengan asam sulfat Sehingga hasil dari reaksi kimia tersebut pada lempengan logam timbal menjadi kutub negatif Dan lempengan logam feroksida menjadi kutub positif Nah di sini ada informasi tentang aki Di sini aki apa ya teman-teman ada yang tahu? Betul sekali Nah di sini ada bagian-bagian ya teman-teman Teman-teman boleh membacanya Ada terminal negatif Ada terminal positif Ada cover Ada container Ada flat negatif Lalu ada element rest Ada flat positif Ada separator Lalu ada konektor Dan ada varisition Kita lanjutkan ya Selanjutnya yaitu ada dinamo Biasanya dinamo itu ada pada sepeda Dinamo sepeda ini terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet U Ketika kepala dinamo berputar Kumparan akan turut berputar Kumparan akan turut berputar Nah berputaran di dalam medan magnet itu menghasilkan energi listrik Ketika diputar itu akan menghasilkan energi listrik dan akan menjadikan adanya cahaya pada lampu sepeda kita Jadi Dinamo ini akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik Disini ada bagian-bagian dari dinamo tersebut Ada kepala dinamo Ada poros disini Lalu ada besi lunak Ada logam Lalu disini ada magnet Disini ada terminal keluaran Dan disini yang disebut dengan kumparan Kita lanjutkan ya Lalu komponen penyedia energi listrik lainnya yaitu ada generator Nah sumber listrik lainnya yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah generator Prinsip kerja dari generator sama dengan dinamo Sama-sama mengubah energi gerak menjadi energi listrik Nah disini Salah satu contoh generator Dan sebenarnya teman-teman generator itu banyak sekali jenisnya ya Nah disini ada bagian-bagiannya Kita lanjutkan ya teman-teman Generator Untuk memutarkan generator itu diperlukan energi yang diperoleh dari tenaga Air, uap, angin, batu bara, matahari, nuklir, tanas bumi atau yang menggunakan bahan bakar Kira-kira teman-teman ada yang tahu contohnya apa saja ya Bagaimana? Ada yang tahu? Kira-kira generator yang diperlukan dengan memperlukan energi air, uap, angin, batu bara, matahari Itu contohnya apa ya? Ada yang tahu? Oke Ustazah akan informasikan kepada teman-teman Generator umumnya digunakan di pusat pembangkit listrik Kita dapat menggolongkan jenis pusat pembangkit berdasarkan sumber identik Yang pertama yaitu ada generator pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan PLTA Kita lihat videonya ya teman-teman boleh menyaksikan bersama-sama Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik Dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik Melalui putaran turbin dan generator Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan Empat komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan Saluran pelimpah atau pembawa air Doom sentral atau powerhouse Dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin Yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air Dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox Memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator Sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik Agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi Trafo yang digunakan pada budget ini adalah trafo step up Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri Nah, teman-teman disitu banyak sekali ternyata Allah menciptakan air itu Banyak sekali manfaatnya untuk kita ya Kita lanjutkan yaitu ada pembangkit tenaga listrik yaitu dari uap Maaf tadi, Ustazah menginformasikan pembangkit tenaga listrik air Sekarang pembangkit tenaga listrik uap Teman-teman dapat menyimak informasi dari video yang sudah Ustazah siapkan Silahkan teman-teman amati Silahkan teman-teman amati cara kerja dari pembangkit tenaga listrik uap Bangkit listrik tenaga uap menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama Batubara ini dapat dikirimkan menggunakan kapal kargo Setelah batubara diterima di jermaga, batubara disalurkan melalui conveyor belt atau storage area Di sana, batubara ditumpuk oleh stacker Batubara mulai disalurkan dari storage area ke bunker dengan melibatkan reclaimer dan conveyor belt Batubara 2 parte dinosaur Batubara merancong Selanjutnya, mari kita lihat proses yang terjadi di dalam. Dari bangker, batubara dialirkan ke pulverizer, giling hingga menjadi bubuk yang sangat halis. Bubuk batubara dicampur dengan udara panas, kemudian disemprotkan ke boiler untuk menghasilkan api. Dalam boiler, pembakaran dilakukan dengan mengkonsumsi batubara untuk menciptakan panas pada suhu tertinggi. Sisa pembakaran batubara dikumpulkan untuk menjadi bahan konstruksi jalan. Pembakaran ini dipunjukkan untuk memanaskan api pada pipa untuk menghasilkan kuap. Kuap inilah yang dialirkan ke turbin. Pada turbin pertama, kuap memiliki suhu dan tekanan tinggi. Pada turbin kedua, kuap memiliki suhu dan tekanan menengah. Pada turbin ketiga, kuap memiliki suhu dan tekanan rendah. Sisa kuap air di daur ulang menjadi air kembali, lalui kondenser dan cooling tower. Untuk dialirkan dan dipanaskan kembali di dalam boiler. Kuap air pada turbin ini menghasilkan perputaran yang terhubung pada generator di ujung turbin. Putaran pada kumparan elektromagnetik dalam generator ini menghasilkan listrik. Nah teman-teman, ternyata prosesnya itu, ternyata pembangkit tenaga listrik uap ini membutuhkan batu bara sebagai bahan pertama yang akan digunakan untuk menghasilkan uap. Setelah batu bara tersebut, lalu diproses, diproses lalu menghasilkan api ya teman-teman. Dari penghasilan api tersebut, lalu panas dari besinya itu menghasilkan uap tersebut, sehingga uapnya dapat dijadikan sumber energi listrik untuk masyarakat. Kita lanjutkan ya teman-teman. Selanjutnya, yaitu ada generator dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kita saksikan kembali informasinya, teman-teman. Pastikan tetap semangat tentunya saat ada informasi mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Oke teman-teman, di sini teman-teman pastikan mengamati terlebih dahulu informasi. Alim-alim menggunakan kompor untuk mendidihkan air. Energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya sebagai berikut. Panas alami bumi membentuk sumber daya geothermal atau panas bumi. Jadi bumi itu memiliki magma, teman-teman. Magma ini terdapat dari di bawah gunung berapi. Jadi magma ini dapat kita gunakan untuk sumber energi listrik untuk masyarakat. Kita lanjutkan, yaitu ada pembangkit listrik tenaga surya. Nah biasanya... Alhamdulillah Allah menciptakan matahari ternyata ada manfaatnya untuk kita semua teman-teman. Cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiasakan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik di reksaran atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silaikan yang saling menempel, yaitu lapisan silaikan tipe N dan lapisan silaikan tipe P atau PN Junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acar. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi V sehingga daerah deplesi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga. Dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC. Tetapi lebih banyak menggunakan arus DC atau alternatif karen. Nah teman-teman itu adalah dari pembangkit listrik tenaga. Lalu selain tadi tenaga matahari, kita juga pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu ada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Seperti kita menggunakan kincir angin ya teman-teman. Nah itu juga sebagai alat penghasil listrik. Lalu ada pembangkit listrik dari tenaga gas atau PLTG. Nah selanjutnya ustazah akan menginformasikan mengenai komponen penggunaan energi listrik. Di sini benda-benda yang ada di sekitar kita yang menggunakan energi listrik. Ini contohnya ada lampu, setrika listrik, kipas angin, dan televisi. Tapi di sini ustazah akan menginformasikan komponen-komponen yang ada pada lampu bohlam kita. Yang pertama di sini ada bola lampu, lalu ada gas. Di sini yang nomor dua di dalamnya itu untuk bertekanan rendah. Lalu ketiga di sini ada filament atau wall frame. Lalu yang keempat ini ada kawat yang berwarna hijau ini disebut dengan kawat penghubung ke kaki tengah. Lalu yang kelima di sini yang berwarna biru yaitu kawat penghubung ke ulir. Yang keenam, yang keenam yang di sini teman-teman yaitu kawat penyangga. Yang ketujuh, lalu di sini ada kaca penyangga. Lalu yang kedelapan, di sini ada kontak listrik di ulir. Lalu yang kesembilan, di sini ada sekrup ulir. Lalu yang kesepuluh itu ada isolator. Lalu yang kesebelas ini ada kontak listrik di kaki tengah. Selanjutnya, komponen penyalur energi listrik. Komponen penyalur energi listrik itu salah satunya adalah kabel. Kabel digunakan untuk menyalurkan listrik dari sumber energi listrik ke pengguna energi. Kabel terdiri dari dua bagian, yaitu ada konduktor dan isolator. Konduktor adalah bagian serabut tembaga atau aluminium yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Lalu ada isolator. Isolator adalah bahan pembungkus kabel yang terbuat dari karet atau klasik. Nah teman-teman di sini sudah ada informasinya. Lanjutkan, yaitu selanjutnya yaitu ada saklar. Nah teman-teman sering melihat kan di rumah kita ada benda yang seperti ini untuk menyalakan dan mematikan dari energi listrik yang digunakan. Contohnya misalnya lampu atau kipas angin. Nah di sini disebut dengan saklar. Saklar atau dalam bahasa inggris disebut dengan switch adalah suatu alat kelistrikan yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan suatu rangkaian listrik dari sumber energi listrik menuju suatu instalasi atau alat listrik lainnya. Nah di sini ada bagian-bagiannya teman-teman silahkan dibaca dan diamati. Oke kita lanjutkan teman-teman. Nah alhamdulillah kita sudah di ujung informasi yang Ustazah ingin sampaikan. Kesimpulannya dari materi ini yang pertama listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Betul tidak teman-teman? Di rumah kita kita menggunakan energi listrik tidak? Lalu yang kedua energi listrik dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan berubah menjadi energi lain seperti energi cahaya, suara, gerak, dan energi panas. Lalu yang ketiga listrik dapat dihasilkan tadi yang pertama dari baterai, akumulator atau aki. Yang ketiga dinamo dan keempat generator. Lalu yang keempat ada saklar. Saklar adalah suatu komponen yang berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Lalu yang kelima adalah salah satu komponen pengguna arus listrik adalah bohlam. Sedangkan komponen penyalur arusnya adalah kabel. Oke teman-teman. Nah dari informasi yang sudah Ustazah jelaskan dan Ustazah sampaikan kepada teman-teman. Menurut teman-teman hikmah dari materi kita hari ini apa ya? Ada yang mau memberikan pendapat? Betul sekali teman-teman. Ternyata Allah SWT menciptakan banyak sekali di bumi ini. Berarti ada manfaatnya untuk kita. Tadi yang pertama ada air, angin. Ternyata Allah ciptakan itu ternyata bukan hanya sebagai penyejuk kepada kita ketika ada angin. Kita menjadi sejuk tentunya. Lalu air saat kita merasa haus. Lalu kita membutuhkan minum untuk mengalirkan air ke dalam tubuh kita sehingga kita tidak haus. Ternyata manfaatnya bukan hanya itu saja teman-teman. Air itu ternyata dapat digunakan menjadi sumber, salah satu sumber energi listrik. Informasi proyek kita hari ini. Pertama teman-teman buatlah rangkuman mengenai materi hari ini dan dituliskan pada buku tulis IPA. Lalu yang kedua, buatlah satu gambar tentang komponen penuh pengguna energi listrik beserta fungsinya yang dibuat dan teman-teman gambar pada buku gambarmu. Yang ketiga, pastikan hasil dari proyekmu dikirimkan pada classroom dengan batasan waktu yaitu pukul 16.00. Alhamdulillah teman-teman, kegiatan kita sudah tuntas pada hari ini. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bermanfaat tentunya untuk dirimu dan untuk ustazah tentunya. Semoga apa yang ustazah informasikan bermanfaat untuk teman-teman. Kita sudah di akhir video pembelajaran teman-teman. Sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sudah siap untuk berdoa? Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan. Membaca hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahirrobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman sudah melakukan kegiatan dan teman-teman sudah melihat video pembelajaran dari awal tadi sampai akhir ini. Kita akan bertemu kembali insya Allah dalam kegiatan Google Meet hari ini. Terima kasih teman-teman. Ustazah pamit ya dalam video pembelajaran IPA hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insya Allah. Sampai ketemu lagi insya Allah. Terima kasih.